Terima kasih. Sudah 33 tahun menghibur keluarga Indonesia. Senin malam kemarin, MNC TV sukses menampilkan pertunjukan memukau, kilau raya kesetiaan MNC TV yang ke-33 tahun. Seperti penampilan empat Diva Dangdut, Umi Elvi Sukaisi, Eis Dahlia, Inul Deretista, dan Happy Asmara, yang pada malam itu berbusana tema futuristik bernuansa serbagot. Mereka tambah kompak, membawakan lagu Pecah Seribu. Aku takut banyak gumpang yang hingga, aku tak mau patah-patah. Kan udah sering juga beberapa kali nyanyi lagu ini, cuman kan bedanya ini ada pembagian partnya itu aja. Kenapa Ugold? Karena aku udah tua. Pecah Seribu. Itu kan aku harus ini banget ya. Mesti yang, oh maaf. Terus beda kan kita sama mereka-mereka. Aku kayaknya paling sederhana deh. Panggung yang megah, cahaya yang gemerlak, serta bertabur bintang tenar, meramaikan panggung kilau raya di malam punca ke-33. Para Diva Dangdut pun gak mau kalah dengan menampilkan aksi panggung yang penuh totalitas, hingga membuat penonton ikut bergoyang. Pengennya tuh TV tuh selain menghibur, ada edukasinya juga gitu. Dan menurut saya, MNC adalah salah satu TV terlengkap tontonan anak kecil sampai orang dewasa. Suasana semakin heboh. Apalagi ini adalah salah satunya yang ditunggu penonton, yakni armada band yang tampil berkolaborasi dengan Queen of Melayu, Iyad Bustami. Uniknya, sebelum nyanyi, Iyad memberikan challenge buat personil armada band belajar bahasa Melayu. Berasalah sama putih Yang mana padi Mana ilalah Hampir tak dapat dibedakan Dan yang juga mencuri perhatian penonton adalah saat armada bawakan lagu milik Iyad Bustami berjudul Ijo. Sementara Iyad Bustami menyanyikan lagu ciptaan armada yang pernah hits, Asal kau bahagia. Kehadiran armada dan Iyad mampu menghibur. Lentas seperti apa? Kekompakan mereka di atas panggung malam puncak kilau raya MCTV 33. Boleh ya kalau sekarang gantian? Tadi Mbak Isnalia udah, Mbak Inu udah sekarang gantian. Kekompakan mereka di atas panggung malamu ciptaan armada yang bisa kita butuh. Aku rasa sekarang kau masih memikirkan tetangga. Keasal yang kau bahagia. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ada pula kolaborasi spesial dari Irfan Hakim dan putri selumnya Aisyah Kim Yang enerjik banget menyanyikan lagu kubu-kubu milik Tiara Andini Kalau gue sih lebih ke gak tau malu ya, pede aja, yaudah dan tau nyanyi juga kan Aisyah juga belajar nyanyi juga Gak cuma itu, Aisyah Kim untuk pertama kalinya menjadi co-host bersama sang ayah Irfan Hakim Pertanyaannya adalah, silahkan Apa yang dilakukan oleh pasangan duet saat bernyanyi? Ya, ngasar, pegangan tangan Pegangan tangan Iya dong Kayak gimana, kayak gimana Eh, eh, yang begini-begini tuh harusnya cewek anak taluk Jadi ngajarin dan juga memberikan pengalaman baru bahwa saya jadi co-host juga Kolaborasi spektakuler Famili Seratus dan Supermarket Sweep Tidak hanya menyuguhkan konser musik bertajuk kilau raya MCTV kesetiaan secara langsung Kemerian HutemenC TV ke-33 juga memberikan banyak kejutan spesial Seperti game show nomor satu di Indonesia, Famili Seratus Yang berkolaborasi dengan game show terbaru, Supermarket Sweep, dalam satu panggung Ya, pastinya setiap tahun pastinya ada inovasi baru ya Pastinya dari sisi konsep, tata suara, kemudian juga tata panggung, aransemen musik Dan juga kolaborasi-kolaborasi artisnya pastinya akan menjadi suatu subuhan yang mungkin bisa jadi belum pernah dilihat oleh pemirsa di rumah Pesertanya pun gak main-main Terdiri dari artis papan atas Tim satu ada Yuting Ting, Happy Asmara, Iyad Bustami, dan Iis Dahlia Yang siap melawan tim dua Ada King Nasar, Limbat, Anwar, dan Gilga Yang bertarung dalam game show unggulan MCTV Famili Seratus yang kocak abis Ayo Kenapa Ustu gue sih? Ini ada mata Yai Nomornya dia kalau mau mata Depano sama Shazia lagi nonton Berat, berat, berat melihat berat Dih Sebetulnya kedua kalinya tahun lalu juga FAMI SATUS juga dipindah ke panggung kali ini karena alhamdulillah FAMI SATUS masih bagus. Dan gak kalah seru, para bintang pun berlanjut dalam game shooter anjar MNCTV, Supermarket Sweep yang dipandu oleh Ramzi. 65 centi, itu mah lebih dari 65 centi. Cukup, ya alhamdulillah ngumpul bareng di acara HUT MNCTV yang ke-33 itu. Terus saya seperti kembali ke pulang kampung, dulu banyak sekali program di MNC gitu kan. Ya senang lah, happy lah. Takkan pernah hilang